hai oke ya kembali lagi ya an kita untuk bahas sekarang tuh GM ya untuk tahun 2019 untuk kode soal 64 Oke let's start from number one ya banyak kebilangan tiga digit yang disusun dari angka 0 sampai sembilan oke tiga digit ya tiga digit itu berarti ini digit pertama digit kedua dan ketiga kalau seperti itu ya digit 1d1 j2d2 digit 3d3 dengan syarat semua digit berbeda Oke pertama ada syarat berbeda atau be careful atau ya kalau atau itu berarti dua-duanya dua-duanya atau salah satunya harus boleh gitu ya jadi berbeda boleh ya atau jika ada digit yang sama letaknya tidak boleh berdekatan oke jadi katanya harus beda semua nih yang pertama yang kedua adalah kalau ada yang sama nggak boleh diketahkan Oke jadi maksudnya soalnya ini tuh gini nih ada dua kondisi ya kondisi yang pertama itu seperti ini kondisi yang pertama eh 3 slot atau tiga digit itu angkanya beda semua Hai angkanya beda semua contoh ya contohnya adalah 123124125 gitu ya dan seterusnya Oke Nah jadi kalau kita isi digit disini yang pertama digit pertama nah berhubung ya karena disini banyaknya bilangan sebuah bilangan ya dengan tiga digit Oke dengan tiga digit jadi bener-bener bilang membentuk sebuah bilangan berarti dari 01 sampai 0123456789 ini totalnya ada 10 angka Oke Nah ada 10 angka ini ada 10 angka ini untuk menempati D1 atau digit pertama boleh nggak sih 0 saya masukin nggak boleh ya kenapa kalau saya masukin 012 ini sama aja bilangan dengan 2 digit 12 tapi disini ini bilangan harus 3 digit ya jadi 012 itu dianggap 2 digit terkecuali kita nggak bicara bilangan misalkan contoh kita bikin kode kode biasanya kalau mungkin koper tuh ya koper ada yang ini ya digitnya yang bisa diputer-puter 0 masih diizinkan tapi disini kita bicara bilangan 3 digit artinya bilangan ini ratusan ya ada ratusan ada puluhan ya ada satuannya Oke jadi untuk mengisi digit pertama atau ratusannya jadi kayak gitu yang ini ini adalah slot ratusan ini puluhan ini satuan dari semua digit ini yang dari 10 digit ini 10 angka ya 10 angka yang bisa menempati angka seratusnya hanya ada angka 9 ada 9 angka 1 sampai 9 ya nolnya nggak boleh nah dari 10 angka setelah kita pakai 1 dan nggak boleh berulang nah maksudnya nggak boleh berulang nggak berdekatan ya jadi ini kita anggap semuanya beda dulu nah 9 abis itu apakah 8 bukan tetap 9 kenapa kalau 9 karena kalau misalnya ada 10 angka terus abis itu yang benar-benar yang available di digit pertama atau di tempat ratusan itu ada 9 nya doang berarti tetap pakai 1 nih di digit pertama artinya berarti kalau disini 1 ya disini nggak boleh 1 melainkan 0 1 melainkan 0 0 2 sampai 9 0 2 sampai 9 ini ada 9 angka kan gitu jadi ini kita misalkan dulu ya angka 1 yang saya pakai sebenarnya bisa 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 1 sampai 9 kan sebenarnya 1 sampai 9 cuman saya mengambil satu sampel aja ya jadi kalau udah 1 berarti otomatis di tangannya 0 kalau 0 atau terakhir 2 sampai 9 satunya nggak boleh nah di digit ketiga karena berbeda juga dan udah kepake di satu di digit pertama dan di digit kedua ada 10 angka maka akan ada sisa 8 ya jadinya banyak cara banyak caranya adalah 9 x 9 x 8 ya kayak dapat cacahan ya oke berarti 9 x 9 x 8 itu adalah 648 cara berarti ini untuk kondisi 1 ya artinya benar-benar beda semua 1 ini benar-benar beda ya kita nggak bicara ada yang sama sekali yang sama nggak ada yang sama-sama sekali ya kayak 101 itu 1 sama 1 kan ada yang sama kan nggak boleh kita menganggap bahwa disini semuanya beda semua 1, 0, 3, 1, 0, 2, 1, 0, 3, 1, 0, 3, sampai 1, 0, 9 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, ya nggak boleh 1, 2, 2, 2, ya nah itu untuk kondisi pertama nah sekarang untuk kondisi kedua adalah boleh sama tapi nggak boleh berdekatan Maksudnya gimana? Oke Contohnya kita bikin kasih angka Berarti ini adalah 1, 0, 1 Kalau 1, 1, 0 gak boleh ya Karena 1-1nya berdekatan Nah oke 1, 0, 1, 1 Ada lagi gak? 1, 2, 1 1, 3, 1 Atau mungkin 2, 0, 2 Kan kalau 2, 0, 1 Kalau 2, 0, 1 masuknya di kondisi pertama ya Angkanya beda semua Nah 2, 0, 2, 0 2, 3, 2 Karena kalau Kita pakai 2, 2, 3 Gak boleh Dan seterusnya seperti itu Yaudah berarti Untuk menempati digit pertama Atau alias ratusan Available semua gak? Pasti masih available semua Yaudah ada 9 angka ya Ingat 0 gak kita masukin Nah ketika Kita pakai Nah tapi di digit Perdua ini gak boleh sama Alias masih Masih harus berbeda Karena Saratnya adalah Boleh sama Angkanya Angka boleh sama Tapi gak boleh berdekatan Berarti cuman Ada Berarti disini Ada di Angka sama Angka sama Hanya Ada di D1 Dan D3 saja Kalau di D2 gak boleh Berarti dari 10 angka Kita udah pakai Di digit pertama 1 Berarti ada 9 angka ya Oke Ada 9 angka Maksudnya gimana? Kalau misalnya disini 1 ya Berarti disini saya boleh pakai 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Ada 9 kan? Nah ini 9 ini Masih ada 2 3 dan seterusnya Nah ketika Di digit ketiga disini Kalau udah pakai Katanya sama Cuman 1 0 1 1 2 1 1 1 3 1 Berarti disini Cuman Posisi Availablenya Cuman Angka 1 Berarti Cuman Ada 1 Angka Begitu juga Untuk Kalau misalnya Kita bikin Misalnya Kita bikin Apakah Kalau disini Angka 1 Cuman Disini 1 Doang Kalau Misalnya Disini Saya bikin Angka 2 Otomatis Ini pasti Saya ganti Angka 1 2 0 2 2 1 2 2 3 2 Cuman Satu Angka Doang Yang ada Yang tersedia Gitu loh Jadi Kalau kita hubungin Adanya Cuman 2 Sedangkan Kalau kita hubungin Disininya Cuman Ada 1 Doang Available Pilihannya Cuman 1 Sedangkan Kalau Di tengah Pilihannya Ada 9 Kalau Di depan Saya bisa Pilih Angka 1 Bisa Angka 2 Bisa Angka 3 Walaupun Misalnya Saya ganti Angka 3 Berarti Otomatis 3 Disini Tidak Gak Pake 2 Berarti Disini 3 3 3 Sesuai Angka Depannya Yaudah Berarti Cuman Tersedia 1 digit Sesuai Dengan Ratusannya Yaudah Berarti Kalau Berarti Banyaknya Itu Bisa Kita hitung Dengan Aturan Lagi 9 9 1 8 1 Cara 8 1 Cara Berarti Totalnya Adalah 648 Ditambah 81 Sama Dengan 729 Cara Jadi Jawabannya Adalah Yang C Nah Kalau Misalnya Kalian Gak yakin Pakai Ini Ada Yang Caranya Lebih mudah Dimengerti Cuman Agak Lama Karena Banyak Kita Bikin Susun Secara Diagram Pohon Diagram Pohon Itu Yang Saya Bikin Misalnya Untuk Kondisi Kedua Saya Contoh Ini Kalau Kondisi Pertama Mungkin Boleh Kondisi Pertama 1 Kenapa Kok Bisa 9 Ini Saya Bikin Jadi Untuk Kalau Yang Di Depan Ini Pasti 9 Bisa Diterima Karena Bisa Angka 1 Bisa Angka 2 Bisa Angka 9 Tapi Mungkin Yang Agak Sudah Diterima Nanti Digit Kedua Digit Ketiga Biasanya Digit Seterusnya Ini Kenapa Kok Bisa 9 Kalau Kita Masukkan Katanya Wajib Beda Dulu Berarti 0 2 3 4 5 6 7 8 9 Oke Kemudian Kita Ambil Satu Lagi Untuk Jadi Jadi Gini Di Depan Itu Ada 9 9 Pilihan Kemudian Di Tengahnya Lagi Setelah Dilanjirin Dari Sini Ada 9 Lagi Pilihan Jadi Di Kedua Ini Kalau Misalnya Ada 9 Pilihan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Oh Ada 9 Pilihan Nah Di Ketiganya Apakah Ada 8 Pilihan Oke Let's Check 1 0 Gak Boleh 1 Berarti 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi Angka 8 Itu Dapat Dari Sini Nah Ini Aja Baru Saat Depannya 1 Terus Disini Saya Bikin Yang 0 Disini 8 Berarti Berarti Misalnya Dari 1 Begini Ada 8 Otomatis 1 2 Ini Juga Habis 1 Angka 2 Lanjutannya Lagi Pasti Ada 8 Angka Lagi Sampai 3 8 8 8 8 Ada Sampai 9 Kali Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ini Untuk Yang 0 Yang 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 Ini Kalau Depannya Angka 1 Ini Berarti Setara Dengan 8 9 8 9 Ini Baru Yang Depannya Angka 1 Kalau Depannya Angka 2 Ya Angka Yang Depannya Angka 3 Nah Ada 9 Jadi 9 9 8 Pas Kan Nah Gitu Jadi Kalau Misalnya Kalian Agak Kurang Untuk Pakai Gini Kalian Boleh Pakai Gini Cuman Gak Usah Dihitung Semua Jadi Misalnya Oh Kalau Kita Bikin Susunan Seperti Ini Apakah Semuanya Bakal Sama Maksudnya Jumlah Jumlah Banyak Caranya Itu Bakal Sama Kalau Banyak Caranya Sama Kayak 102 103 Sampai 109 Dan Terus 123 120 Dulu 120 123 124 125 126 Sampai 129 Ternyata Ada 8888 Dimana Itu Baru Satu Satu Digit Ada 8 Cara Berarti Kalau Di Tengah Ada 9 Digit 9 8 Itu Aja Kalau Di Depannya Baru Angka Satu Atau Satu Digit Bagaimana Kalau Di Depannya Saya Ganti Jadi Ada 9 Cara 9 Angka Angka 1 Angka 2 Angka 3 Dan Sampai Angka 9 Angka 1 Aja Udah 8 9 72 Berarti Kalau Misalnya Ada 9 Angka Berarti Tinggal 9 Kali 72 Nah Itu Logikanya Nah Yang Bawah Juga Sama Bisa Kita Bikin Seperti Itu 1 Ini 0 Ini Pasti Beda Di Digit Kedua Makanya Kenapa Di Digit Kedua Di Kedua Sama Kedisi Pertama Sama Nilainya Karena Tidak Boleh Sama Dulu Samanya Harus Berjauhan 6 7 8 9 Oke Let's Let's Check Kita Bikin Untuk Disini Cuman Available 1 Karena Supaya Sama Karena Kalau 102 Sudah Termasuk Di 121 131 141 151 161 171 181 191 Nah Disini Satu Angka Begini Dengan Cabangnya 9 Ini Baru Ada 9 X 1 Cara Nah Di depannya Kalau saya Ganti Jadi Angka 2 Angka 3 Sampai Angka 9 Berarti Ada Berapa Ya Pasti Ada 81 Cara Ada 81 Kombinasi Angka Ya Karena Di depannya Aja Baru Saya Pilih Angka 1 Baru Satu Angka Aja Yang Saya Pakai Itu Ada 9 Cara Ternyata 101 102 101 121 131 141 151 Sampai 191 Ada 9 Cara Berarti Kalau Di depannya Saya Ganti Jadi Angka 9 Juga Pasti Ada 9 Cara Juga Kalau 9 Jadinya 901 909 919 929 Sampai 989 Ya Ini Ada Berapa Pasti Ada 9 Juga 909 919 929 939 949 959 969 979 98 Ada 9 Angka Kan Ternyata Yaudah Berarti Kalau Misalnya Satu Angka Sudah Ada 9 Cara Apalagi 9 Angka Berarti Ada 81 Cara 9 X 9 Kan Tuh Ya Boleh Seperti Itu Gak Apa Ya Mungkin Ada Yang Lebih Dapat Pake Cara Diagram Pohon Yang Munggo Gak Larang Lebih Pedenya Gimana Daripada Gak Bisa Jawab Sama Sekali Itu Lebih Parah Kan Lumayan Bisa Jawab Satu Daripada Gak Bisa Jawab Sama Sekalian Tapi Ya Berarti Kalau Misalnya Emang Bener Efficient Ya Berarti Kalau Misalnya Lama Mungkin Kalian Coba Ke Soal Yang Terlebih Dahulu Karena Satu Paket Soal Biasanya Ada Matematika Sekian Nomor Kayak Coba Di Nomor Yang Berapa Dulu Ya Oke Kita Lanjut Ke Soal Nomor 2 Soal Nomor 2 Katanya 4 Pangkat X Ditambah 4 Pangkat Min X Dikurang 2 Pangkat 2 Dikurang X Ditambah 2 Pangkat 2 Tambah X Dikurang 7 Sama Dengan 0 Oke Ini Pangkat Dicampur Sama Persamaan Biasanya Kalau Sama Dengan 0 Berarti Kemikiran Besar Persamaan Kwadrat Atau Kalau Sama Dengan 7 Terus Kita Bisa Hitung Langsung Berarti Persamaan Linear Oke Let's Check Dulu Kita Sederhanakan Menggunakan Aturan Pangkat Disini Berarti 4 Pangkat X Kita Bikin Dulu Disini 4 Pangkat X Itu Adalah 2 Pangkat 2 Pangkat X Atau Kita Tarakan Jadinya Berarti 2 Pangkat X Pangkat 2 So Berarti Disini Sama Aja Kalau 2 Pangkat X Pangkat 2 Ditambah Ditambah Ini adalah Karena 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 Berhubung Ini 4 Pangkat Min X Itu Berarti 2 Pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat Min X Atau 2 Pangkat X Pangkat Min 2 Boleh Gak Apa Atau 2 Pangkat Min X Min 2 2 Pangkat Min X Pangkat 2 Ya Boleh Gak Ada yang Larang Bikinnya Begin Aja 1 Per 2 Pangkat X 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Dikurang 2 Pangkat 2 Per 2 Pangkat X Karena Kalau Dikurang Itu Dibagi Ditambah 2 Pangkat 2 Dikali 2 Pangkat X Dikurang 7 Sama Dengan 0 Oke Berarti Disini Kalau Kita Sederhan Dulu 2 Pangkat X Pangkat 2 Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Ini Sama Sama 4 Dikurang 4 Dikurang 4 Dikali 1 Per 2 Pangkat X Dikurang Dikurang Karena Ini Biar Supaya Jadi Plus Berarti Min 2 Pangkat X Dikurang 7 Sama Dengan 0 Lekok Lekok Bisa Beda Begini Variablenya Gimana Cara Ngerjainya Gak Usah Panik Gak Usah Panik Gak Sebingung Berarti Disini Di Anta Berarti Disini Kan Kalau Kalian Lihat Ini 2 Pangkat X Dipangkat 2 Sepert 2 Pangkat X Dikurang 2 Nah Berarti Disini Ada clue Dari Sini Jadi Kita Misalkan Dulu Bahwa 1 Per 2 Pangkat X Dikurang 2 Pangkat X Itu Adalah P Berarti Supaya Bisa Dapat Pangkat 2 Disini Ya Pangkat 2 Disini Berarti Harus Pangkat 2 Kiri Pangkat 2 Kanan Berarti Jadinya Disini 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Dikurang 2 Pangkat X Pangkat 2 Sorry Ditambah Terus Ini Dikurang 2 Sama Dengan P Kuadrat Ya Ini Dijabahkan Sendiri Aja Oke Berarti Kalau Misalnya Disini Saya Boleh Nggak Bilang Begini 1 Pangkat 2 X Itu 1 Pangkat 2 X Kuadrat Itu Ditambah 2 X Pangkat 2 Dikurang Sama Dengan P Kuadrat Ditambah 2 Oke Kita Lanjut Berarti Kita setuju Bahwa Ini Mau Ditukar Posisinya Berarti Ini Sama Aja Artinya Kalau 2 Pangkat X Pangkat 2 Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Itu P Kuadrat Ditambah 2 Oke Nah Sekarang Oke Kita Bisa Masukin Kesini Kita Bisa Masukin Kesini Kemudian Disini Ada Pertanyaan Adalah 2 Pangkat X Ditambah 2 Pangkat Min X Nah Sedangkan Kalau Misalnya Nanti Kita Masukkan Sedangkan P Itu Kan Nanti Kemungkinan Berser P Pasti Bakal Ada 2 Biji Nah Jadi Ini Kalau Kita Masukkan Dulu Biar 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 Bingung Sama 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 0 Berarti Otomatis P Nya Adalah Min 5 Dan P Nya Adalah Plus 1 Sama 0 Berarti Yang Pertama Adalah P Nya Sama 5 Dan Sama Min 1 Dan Berhubung Untuk Nilai P Nya Tidak Ada Disini Nilai P Nya Atau Permisalnya Nggak Ada Masalah Berarti No Problem Berarti Ini Bisa Dipakai Ini Bisa Dipakai Karena Kalian Harus Perhatikan Untuk Soal Secara Rincinya Apakah Ada Tentu Atau Tidak Disini Untuk X Harus Lebih Bisa Sama Dengan 0 Oke Yaudah Berarti Berarti Kalau Misalnya Dari Sini Kan P Nya 5 Kalau Kita Masukin 1 Per 2 Pangkat X Dikurang 2 Pangkat X Sama Dengan P Jadinya Kalau Kita Bikin Jadinya Misalnya Sama Dengan 5 Jadi Ini Jadinya Per 2 Pangkat X 1 Dikurang 2 Pangkat X Kuadrat Kan Riwah Ngeliatnya Ngeriwah Lagi Pasti Nanti Dimisalkan Lagi Alah Ribet Amat Yaudah Disini Kita Bisa Akal Dengan Cara Apa Yaudah Kita Misalkan Lagi Bahwa 1 Per 2 Pangkat X 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Itu Kita Misalkan Dengan Sesuatu Sama Dengan Sesuatu Nah Tapi Disini Kalau Kita Langsung Pangkat 2 Kan Hasilnya Adalah 2 Pangkat X Pangkat 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Sekarang Kita Berangkatnya Karena Berhubung Ditanya Kita Berangkatnya Dari Yang Yang Pangkat 2 Dimana 2 Pangkat X Ini Hasilnya P Pangkat 2 Ditambah Ini 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 X Pangkat 2 Sama Dengan Ini Kalau Kita Kerjakan Kan Setara Dengan Ini P Pangkat 2 Ditambah 2 Ditambah 2 Lagi Jadinya 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Sama Dengan P Quadrat Tambah 4 Berarti Sebenarnya 2 Pangkat X Tambah 1 Per 2 Pangkat X Itu Setara Dengan Akar Dari P Quadrat Ditambah 4 Sehingga Kalau kita Kerjakan Untuk Yang Pertama Jika P Sama Dengan 5 Maka Untuk 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 Pangkat Min X Setara Dengan Akar Dari P Quadrat Dikurang 4 5 Pangkat 2 Ditambah 4 Sama Dengan Akar 29 Kemudian Yang Kedua Disini P Sama Dengan Min 1 Berarti 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Sama Dengan Akar Dari P Quadrat Tambah 4 Min 1 Pangkat 2 Ditambah 4 Sama Dengan Akar 5 Tapi Ternyata Yang Jawabannya Cuma Ada 1 Berarti Adalah Akar 5 Untuk Jawaban Nomor 2 Nah Sekarang Mungkin Disini Mungkin Ada Yang Bingung Karena Mungkin Udah Pernah Lihat Pembahasan Dari Sumber Lain Untuk Gimana Mungkin Ada Yang Memisalkan Disini Ada Beda Permisalnya Ada 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 Yang Memisalkan Bahwa 2 Pangkat X 2 Pangkat X Dikurang 1 Per 2 Pangkat X Itu Sama Dengan P Sehingga Kita Pangkat Yang 2 Berarti Hasilnya Tetap Sama Sebenarnya 2 Pangkat X Pangkat 2 Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Pangkat 2 Dikurang 2 Sama Dengan P Kuadrat Sebenarnya Sama Aja Hasilnya Ditambah 1 Per 2 X Pangkat 2 Sama Dengan P Kuadrat Sama Dengan Hasilnya Disini Cuman Mungkin Ada Sedikit Beda Disini Kenapa Kalau Disini Kita Masukkan Dengan Permisalnya Yang Warna Pink Ini Berarti Jadinya Berarti P Kuadrat Ditambah 2 Dikurang 4 Disini Misalnya Versi Lain Adalah 2 Pangkat X Dikurang Seper 2 Pangkat X Itu Adalah P Berarti Kalau Kebalik Minus Saling Berlawanan Berarti P Minus 7 Sama 0 Sehingga P Kuadrat Ditambah 4 P Dikurang 5 Sama Dengan 0 Dan Ini Mempunyai Nilai P Yang Beda Itu Adalah P Ditambah 5 Dikali P Dikurang 1 Sama Dengan 0 Berarti P Sama Dengan Minus 5 P Sama Dengan 1 Nah Disini Kalau Kita Masukin P Sama Dengan Minus Berarti 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Sama Dengan Akar Dari Minus 5 Kuadrat Ditambah 4 Sama Dengan Akar 29 Yang Kedua Adalah Kalau P Nya Adalah 1 Berarti 2 Pangkat X Ditambah 1 Per 2 Pangkat X Sama Akar Dari 1 Kuadrat Ditambah 4 Sama Akar 5 Toh Ternyata Sama 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 Kenapa Kok Bisa Sama Karena Kalau Kita Misalkan Ternyata Variable P Adalah Pangkat 2 Berarti Tidak Ada Masalah Mau Plus Atau Min Atau Maupun Ketuker Karena Secara Konsep Matematis Untuk Yang Ini Kayak Seolah Eh Lu Yang Salah Gue Yang Bener Atau Mungkin Yang Dia Yang Bener Kita Yang Salah Itu Gak Ada Ya Karena Emang Kalau Matematika Itu Kayak Ada Paradigma Sendiri Dimana Ada Kalanya Harusnya Itu Secara Kata Kata Bener Sebenarnya Dan Secara Konsep Juga Bener Tentang Mungkin Nanti Bakal Coba Kalau Satu Sama Dengan Dua Itu Boleh Bener Apa Salah Salah Tapi Kalau Dibuktikan Secara Matematis Itu Bisa Jadi Itulah Mungkin Yang Bikin Bingung Tapi Tidak Ada Masalah Ternyata Jawabannya Sama 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 Akar Lima Karena Berhubung Disini Adalah P Nya Disini P Kankat Dua Nah Jadi Yang Menjadi Penentunya Sebenarnya Di bagian Sininya Di bagian Sininya Bagian Sini Penentunya Karena Yang Diminta Yang Kita Mintakan Adalah Yang Ini Berarti Sebenarnya Faktor Penentu Dari Jawabannya Adalah Persamaan Ini Nah Misalnya Persamanya Disini Ternyata Akarnya P Doang Nah Baru Beda Jawabannya Mungkin Kalau Misalnya Kita Masukin Akar P Doang Ini Jawabannya Sembilan Ini Jawabannya Akar Sembilan Ini Akar Tiga Kalau Disini Masukin Akar Min Satu Tidak Terdefinisi Disini Akar Akar Lima Wah Ada Akar Tiga Ada Akar Lima Akar Sembilan Waduh Kayak Gitu Dan Mungkin Kalau Soalnya Mungkin Kalau Kan Ini Soalnya Sudah Didesain Sendiri Sudah Didesain Secara Matematik Seperti Ini Jadi Jawabannya Sudah Satu Jadi Kalau Misalnya Memang P Bisa Kalau Beda Jawabannya Ternyata Ngaruh Mungkin Pertanyaannya Bakal Menjadi Maka Nilai Dua Pangkat X Ditambah Dua Pangkat Min X Yang Memungkinkan Dari Yang Tadi Kita Ketemunya Ada Tiga Biji Pasti Tiga Apa Namanya Palingan Salah Satu Pasti Ada Yang Benar Jadi Nggak Mungkin Yang Namanya Akar Lima Atau Akar Sembilan Harus Dua -duanya Ada Oke Kita Lanjut Ke soal Nomor Tiga Oke Kita Lanjut Ke soal Nomor Empat Nomor Empat Ini Adalah Sebuah Persamaan Yang Dimana Persamaan Di dalam Kudungnya Bukan Satu Suku Doang Tapi Melainkan Lebih Dari Satu Suku Oke Jadi Sebenarnya Kalau Misalnya Ngerjain Ini Itu Kalau Kalian Mau Jabarin Dulu Yang Monggo Nggak Dijabarin Dulu Yang Nggak Apa Kenapa Yaudah Nanti X Kuadrat Dikurang Satu Dikurang Ini Saya Kepas Ajudul Soalnya Ini Sebenarnya Dari Persamaan Ini Sebenarnya Yang Kita Butuhkan Adalah Nilai Karena Berhubung Disini X Pangkat 2 Dan Disini X Sedangkan Disini Y Disini Y Berarti Kalau Kita Berusaha Untuk Menghabiskan X Tidak Mungkin Yang Pasti Kita Habisin Adalah Si Y Itu Sendiri Kan Yaudah Berarti Ini Atasnya Kita Kalikan Dengan 3 Bawanya Kita 6 6 6 Tambah Abis Abis Berarti Ini Adalah 9 X Kuadrat Kurang 1 Dikurang 4 Kali X Kurang 1 Sama Dengan Berapa 23 Berhubung Di sebelah Kiri Sudah Pangkat 2 Otomatis Ini Kita Harus Bikin Sama Dengan 0 Jadinya Ini 9 X Kuadrat Dikurang 9 Dikurang 4 X Ditambah 4 Dikurang 23 Jadinya 9 X Kuadrat Dikurang 4 X Berarti Berapa Min 5 Dikurang 3 Min 28 Sama Dengan 0 Sehingga Disini Bisa Nggak Kita Perkecil Lul Oh Nggak Bisa Yaudah Tinggal Cari Berapa Dikali Berapa Hasilnya Adalah Kalau Ini Kan Kita Kalikan Dengan Lebih Dahulu Oke Ternyata Kalau Ini Dikali Hasilnya Adalah Min 252 Sekarang Pertanyaannya Berapa Dikali Berapa Hasilnya Min 252 Kalau Ditambah Hasilnya Adalah Min 4 Nah Jawabannya Adalah Min 18 Min 18 Dan 14 Nah Mungkin Kalau Emang Kalian Nggak Kepikiran Seperti Ini Mungkin Acape Pakai Pemfakturan Seperti Ini Kalian Pakai Rumus Abisnya Munggu Saya Nggak Orang 1 Per 9 Kali 9 X Dikurang 18 Dikali 9 X Ditambah 14 Ya Sama Sama Dengan 0 Ya Sama Dengan 0 Oke Jadinya Berarti Ini Sama Sama Kita Coret 1 1 Ini 2 Jadinya Berarti X X Lebih Lebih besar 0 Dan Y Lebih besar 0 Berarti Yang Di sebelah Kanan Itu Tidak Memenuhi Yang kita Pakai Cuma Yang ini Doang Yaudah Berarti Jika X X Sama Dengan 2 Yaudah Kita Pakai Pertamaan Yang Mana Bebas Pakai Yang Bawah Jaya Min 2 Dikali X 2 Dikurang 1 Ditambah 3 Y Tambah 3 Sama Dengan 13 Berarti Min 2 Dikali 1 Ini Min 2 Tambah 3 Y Tambah 3 Sama Dengan 13 Berarti 3 Y Sama Dengan Atau Ini Ditambah 1 Sama Dengan 13 3 Y Sama Dengan 12 Berarti Y Sama Dengan 4 Ternyata Y 4 Lebih Besar 0 Berarti Boleh Oke Berarti Boleh Kita Pakai Yaudah Fokus Pertanyaannya X Kuadrat Tambah Y Sama Dengan Berarti 2 Kuadrat Tambah 4 Berarti 4 Tambah 4 Sama Dengan 8 Berarti Jawaban Yang Tepat Adalah Yang C Oke Nah Sekarang Tadi kan Kita bilang Boleh gak Kalau dijabarin Dulu Boleh Boleh Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Ini Penjabarannya Misalkan Kita Jabarin Bawah Berarti Kalau Kita Jabarin Jadinya 3 X Kuadrat Dikurang 3 Dikurang 3 Dikurang 2 Y Dikurang 2 Sama Dengan Min 1 Kemudian Yang Dibawah Adalah Min 2 X Tambah 2 Tambah 3 Y Ya Ditambah 3 Sama Dengan 13 Nah Ini Otomatis Kita Harus Menghilangkan Apa Pasti Kita Harus Menghilangkan Y Dengan Cara Atas Dikali 3 Dibawah Kali 2 Toh Sama Aja Kan Ujung Ujung Cuman Bedanya Adalah Ketika Kita Ketemu Hasil Ini Kita Nggak Perlu Ngal Lagi Udah Pasti Jawabannya Sekian Oke Berarti Kalau Ini Kita Kalikan Dulu Masuk Ke Tahap Ini 9 X Kuadrat Dikurang 9 Dikurang 6 Y Dikurang 6 Min 4 X Ditambah 4 Ditambah 6 Y Ditambah 6 Sama Dengan 26 Ternyata Kalau Kita Tambahin Ada 2 Suku Yang Ilang Sekaligus Ini Dan Ini Sehingga Sisanya Adalah 9 X Kuadrat Dikurang 4 X Dikurang 5 Sama Dengan Berapa 23 Jadinya Berarti 9 X Kuadrat Dikurang 4 X Dikurang 28 Sama Dengan 0 Nah Bedanya Disitu Doang Sama Kayak Bilangan Berpangkat Bilangan Berpangkat Itu Kalian Mau Sederhanain Di Dalam Dulu Baru Sederhanain Di Luar Misalkan Atau Di Luarnya Dulu Kalau Mau Sederhanain Baru Ke Dalam Ya Tidak Ada Masalah Selama Ponsepnya Tidak Salah Oke Kita Lanjut Ke Soal Nomor 4 Nomor 4 Itu Limit Ternyata Nomor 4 Itu Limit Berarti Nomor 4 Itu Limit X Menuju 0 Akar Dari 1 Dikurang Cos 4 X Quadrat Ingat Yang Dikudatin Adalah 4 X Per 1 Dikurang Cos 2 X Nah Sekarang Sebenarnya Yang bikin Ganggu Kalau Kita Masuk Ini Pasti Nomor Per 0 Yaudah Sekarang Kita Kotak Atik 1 Kurang Cos 2 X Itu Dimana Cos 2 X Itu Bisa Ada Dua Tipe Oke Yang Pertama Kalau Misalnya Kita Bikin Cos 2 X Itu Bisa Jawabannya Ada Dua Yang Pertama Adalah 2 Sin Quadrat X Dikurang 1 Atau 1 Dikurang 2 Cos Quadrat X Nah Sekarang Kira-kira Supaya Menyederhanakan Bentuk Seperti Ini Kalau Misalnya Kita Pakai Gak Mungkin Bukan Gak Mungkin Ya Kalau Kita Pakai Yang Atas Itu Makin Susahin Karena Angka Yang Satu Di Depan Ini Gak Ilang Karena Dalam Trigonometri Itu Kalau Bisa Jangan Ada Tambah Kurang Gitu Ya Jangan Ada Tambah Kurang Terlebih Dahulu Kalau Bisa Dalam Bentuk Satu Suku Aja Satu Suku Aja Kalau Misalnya Kita Ada Tambah Ada Kurang Tapi Kalau Dihitung Bisa Baru No Problem Tapi Biasanya Jarang Banget Soal Kayak Gitu Jadi Kita Pakainya Yang Ini Aja Nih Karena Kalau Dikurang Dikurang Satu Jadi Satu Dikurang Satu Dikurang Satu Min Dua Cos Kuadrat X Sehingga Hasilnya Jadinya Dua Cos Kuadrat X Seperti Ini Nah Kemudian Kalau Untuk Yang Di Atas Juga Sama Kenapa Kok Kita Kalau Nyerhanain Yang Ini Kita Harus Pakai Yang Bawah Karena Kalau Yang Atas Kan Jadinya Dua Ditambah Dua Sin Kuadrat Blah 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 Gimana Mau Faktorin Kan Gitu Jadi Sebenarnya Saya Nggak Tahu Kenapa Kok Nggak Pakai Yang Atas Kenapa Kalau Disini Kalau Kita Pakai Nggak Bisa Kita Pakai Ternyata Kalau Kita Mau Lanjutin Boleh Boleh Cuman Nggak Bisa Dilanjutin Gitu Aja Jadinya Berarti Ini Satu Dikurang Satu Kurang Dua Cos Kuadrat Cos Kuadrat Dua X Kuadrat Kenapa Jadi 2X Kuadrat Kalian Perhatikan Disini Jadi Dari 2X Jadi X Berarti Kalau Disini 2X Jadinya X Berarti Kalau Disini 4X Kuadrat Berarti Dibagi 2 Jadi 2X Kuadrat Sehingga Kita Ketemunya Apa 2 Cos Kuadrat 2X Kuadrat Yaudah Tinggal Masukin Limit X Menuju 0 Dari Akar 2 Cos Kuadrat 2X Kuadrat Per 2 Kali Cos Kuadrat X Berarti Limit X Menuju 0 Berarti Akar 2 Dikali Cos 2X Kuadrat Per 2 Dikali Cos 2 Kuadrat X Ini bagaimana Cara Mengencahkannya Kalau Kita Sedangkan Kalau Misalnya Ini Ada Salah Salah Ini kebalik Posisinya Kita Pakai Ini Bawahnya Yang ternyata Yang Sin Atasnya Yang Cos Saya Lupa Sorry Berarti Ini Kita Ganti Jadi Sin Ini Jadi Sin Ini Jadi Sin Ini Jadi Sin Jadi Sin Jadi Sin Ya Oke Soalnya Kalau Cos Tinggal Masukin Jawabannya Pasti 1 Semua Tinggal Akar 2 Per 2 Selesai Oke Jadinya Ini 2 Sin Kuadrat Ini Juga 2 Sin Kuadrat Maka Ini Juga Bawahnya Ganti Jadi 2 Sin Kuadrat 2 Sin Kuadrat X Dan 2 Sin Kuadrat 2 X Kuadrat Nah Ini Juga Sama Oke Sin Ini Sin Kuadrat Ini Sin Kuadrat Eh Sorry Sin Ini Jadinya Sin Kuadrat X Sedangkan Kalau Misalnya Kita Kerjakan Kalau Kita Masukkan Hasilnya 0 Per 0 Berarti Disini Harus Kita Akalin Sekarang Kalau Misalnya Ini Kita Hubungkan Dengan Apa Biasanya Pasti Ada Variable X Ya Udah Di Atas Ini Kalau Kita Hubungin 2 X Kuadrat Kita Bisa Hubungin Sama X Kuadrat Juga Dan Disini Kita Hubungin Yaudah Kita Kalikan Dengan X Kuadrat Per X Kuadrat Nah Sehingga Kita Bikinnya Begini Limit X Menuju 0 Akar 2 Per 2 Sebenarnya Akar 2 Per 2 Ini Bisa Dihilangin Kedepan Aja Gak Apa Jadi Sebenarnya Yang Bikin Permasalahan Atau Yang Jadi Masalah Yang Ininya Aja Jadi Sebenarnya Boleh Kalau Kita Kedepankan Aja Dikali Limit Dari Sin 2 X Kuadrat Per X Kuadrat Jadi Biar Sama Variable Sama Kita Bikinnya Jadi Begini Sin X Dikali X Per Sin X Kalau Yang Di Atas Ini Kalau Yang Disini Biar Variable Sama Kalau Disini Biar Pangkatnya Sama Jumlah X Sama Yang Sin Sama Pangkatnya Berarti Akar 2 Per 2 Gitu Ya Oke Dikalikan Dengan Ini Berarti Ingat Sin Apapun Itu Kalau Udah Variable Sama Tinggal Sisa Atau Efisien Berarti Ini 2 Per 1 Dikali 1 Per 1 Dikali 1 Per 1 Jawabannya Adalah Akar 2 Jadi Seperti Itu Jawabannya Adalah Yang B Oke Misalnya Ditanya Ada Cara Lain Enggak Ya Bisa Bisa Aja Kalau Mau Nyeobat Mungkin Misalnya Dirubah Jadi Apa Karena Jujur Untuk Trigonometri Itu Terutama Trigonometri Itu Banyak Bentuknya Yang Sama Mungkin Saya bisa bikin Kebenaran Bentuk A Bisa aja Nanti Dibikin Dalam Bentuk B Bentuk C Bentuk D Dan Dan Yang Lain Cuma Permasalahannya Adalah Apakah Bisa Di Di Aplikasikan Ke Limit Karena Yang Bikin Susah Adalah Limit Itu Cuma Terpaku Untuk Sin Dan Tan Kalau Untuk Cost Tinggal Masukin Aja Kayak Biasa Tapi Kalau Untuk Kalau Kita Asal Sembarang Masukin Untuk Sin Dan Tan Itu Biasanya 0 Karena Biasanya Soalnya Limit X Menuju 0 Walaupun Sebenarnya Tapi Dalam Itu Adanya Sin Samatan Patokan Standarnya Nah Sekarang Kalau Misalnya Kita Kerubah Apakah Bisa Kita Aplikasikan Atau Bisa Kita Hubungkan Dengan Sifat Sifat Yang Limit Regonometri Itu Yang Misalnya Limit X Menuju 0 Dari AX Per Sin BX Sama Dengan Sin AX Ini Sama Dengan Ini Nilainya Bakal Sama Dengan Limit X Menuju 0 Dari BX Per Sin AX Sin AX Per BX Atau Setara Dengan Limit X Menuju 0 Sin AX Per Sin BX Ini Jawabannya Adalah A Per B Tan Juga Begitu AX Per Tan BX Sin BX Sin Tan AX Per BX Sin AX Per Sin BX Apalagi Juga Sama Ini Sebenarnya Sama Juga Kalau Kita Bikin Begini Sin AX Per Tan BX Jawabannya Adalah Jawabannya Tetap A Per B Kok Bisa Karena Kalau Kita Kerjakan Ini Harus Dikalikan Dengan X Per X Berarti Nanti Kita Hubunginya Apa Sin AX Per X Dikali X Per Tan BX Sehingga Jadi Jawabannya Tetap A Per B Kan Eh Sorry Ya A Per B A Dikali Seper B Tuh Ya Gitu Jadi Untuk Dasarnya Seperti Ini Sebenarnya Jadi Kalau Ini Tadi Kita Misal Cuman Sin 2X Kuadrat Dikali Satu Persin Kuadrat X Ya Kita Nggak Bisa Atik Karena Nggak Ada Hubungannya Sama Variable Di atas Ada Variable Di atas Ada Variable Bawahnya Ada Variable Tentu Dan Langsung Bisa Kita Hubungin Seperti Ini Itu Melalui Gampang Tapi Kalau Nggak Bisa Dia Tambahin Sendiri Asal Tidak Merubah Nilainya Oke Next Kita Lanjut Ke Nomor 5 Oke Inilah Soal Nomor 5 Diketahui Blah 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 Yang Ini 1,1 Per A 1,1 Per Aku ada Tambah 2 A Dengan A Tidak Sama Dengan 0 Berterudah Merupakan Suku Ketiga Berarti Nomor 5 Ini Adalah U 3 Nya Adalah A Kemudian Untuk U 4 Nya Atau Gini U Tidak Nya Adalah A U 4 Nya Adalah 1 Per A Dan U 5 Nya Adalah 1 Per A Kuadrat Ditambah 2 A Kemudian Merupakan Ternyata Dilihat Barisan Geometri Dengan R Nya Tidak Sama Dengan 1 Yang Ditanya Adalah Hasil Kali 5 Suku Pertama Berarti U 1 Kali U Kali U 3 Kali U 4 Kali U 5 Itulah Yang Ditanya Yaudah Berarti Ini tinggal Konsumnya Gampang Sebenarnya Dimana Ini kan Rasio Ada Rasio Dan Ini Ada Rasio Juga Doang Dimana Rasio 1 Sama Rasio 2 Sama Dimana Hitung Rasio Itu Adalah Hasil Bagi Sesudah Dan Sebelum Berarti Ini U 4 Per U 3 Sama Dengan U 5 Per 4 Ya Bisa Diganti Misalnya U 3 Per U 2 Sama U 4 Per 3 Yang Pasti Ini Sama Ini Samaan Semua Sehingga Disini Kita Bisa Bilang Bahwa U 4 U 4 Nya Adalah 1 Per A Per A Sama Dengan 1 Per A Kuadrat Ditambah 2 A Per 1 Per A Sehingga Kalau Kita Kalikan Silang Maka Jawabannya Adalah 1 Per A Kuadrat 1 Per A Kuadrat Sama Dengan A Oke 1 Per A Kuadrat Sama Dengan A Dikali Dengan Yang Namanya 1 Per A Kuadrat Ditambah 2 A Sehingga Disini 1 Per A Kuadrat Sama Dengan 1 Per A Ditambah 2 Gitu Ya Dapat Dapat Dari Mana 1 Per A Tambah 2 Ya Tinggal Kaliin A Kayak Biasa Jadi Ini Kan Kalau Di Hitung Jadi Beginilah Ibaratkan A Dikali Sama 1 Per A Kuadrat Tambah 2 A Jadinya A Dikali 1 Per A Kali A Tambah 2 Coret Nah Berarti Sisanya Adalah 1 Per A Tambah 2 Berarti Disini Kita Bisa Katakan Bahwa A Kuadrat Sama Dengan A Tambah 2 Gitu Ya Barulah Dari Sini Kita Bisa Lanjut Lagi Untuk Mencari A Terlebih Dahulu Ya Oke A Kuadrat Ya Karena Berhubung Kuadrat Berarti Harus Bikin Sama Dengan 0 Berarti Tinggal Dibikin A Min 2 A Plus 1 Karena Dikali Hasilnya Min 2 Kalau Ditambahin Hasilnya Min 1 Ada 2 Berarti A Sama Dengan 2 Dan A Sama Dengan Min 1 Yaudah Kalau A 2 Dan A Min 1 Tapi Disini Dikasih Tahu A Tidak Sama Dengan 0 Mereka Berdua Berarti Boleh Semua Nih Yaudah Berarti Bakal Ada Dua Versi Jawaban Untuk R Yang Pertama Adalah Kalau A Sama Dengan 2 Kemudian R Ini Kita Pakai Terserah R1 Misalkan R1 Itu 1 Per A U 4 Bagi U 3 Sama Dengan 1 Per A Per A Jadinya Berarti 1 Per A Dibagi A Adalah 1 Per A Kuadrat Ya Karena Apa 1 Per A Dibagi A Dibagi A Ya Berarti Sama A Dikalikan Dengan 1 Per A Ya Hasilnya 1 Per A Kuadrat Berarti 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 Dari 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 R1 Sama Dengan 1 Akar Pangkat 2 Pangkat 2 Pangkat 2 Jadinya 1 Per 4 Sedang Kalau R2 Pasti Sama Nah Kemudian Kalau Untuk A Sama Sama Dengan Min 1 Berarti R1 Sama Dengan Kita Sudah Dapat 1 Per A Kuadrat Berarti R1 Sama Dengan 1 Per Min 1 Pangkat 2 Berarti Jawabannya Hasilnya 1 Tapi Tidak Boleh R Tidak Sama Dengan 1 Berarti Tidak Memenuhi Kita Pakai Yang Ini Aja Berarti Kalau R Seper 4 Berarti Kalau Misalnya R Seper 4 Dengan A Ini 2 Berarti Disini Kita Bisa Bilang Bahwa Barisannya Sebenarnya Jadinya U 3 Itu Adalah 2 Berarti U 4 Ini Kalau Kita Kalikan Dengan Yang Namanya 4 Jadinya Seper Dikali Seper 4 Jawabannya Adalah Seper 8 U 5 Itu Seper 8 Kemudian Berarti Disini Kita Bisa Cari U 2 Sama U Satu Panual Aja Gak Apa Berarti U 1 Sama U 2 Berarti Berapa Dikali Seper 4 Atau Dibagi 4 Dibagi 4 Hasilnya 2 Adalah 8 Terus Ini Juga Sama Dikali Seper 4 Atau Dibagi 4 Hasil 8 Adalah 32 Yaudah Berarti Dari Sini Kita Bisa Jawab Berarti 32 Kali 8 Kali 2 Kali Seper 2 Kali Seper 8 Tinggal Dicoret Ini 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 Sama Ini Berarti Jawabannya Adalah 32 Jadi Jawabannya Adalah Yang C Oke Oke Kita lanjut Ke Soal Nomor 6 7 8 10 14 16